Sepasang pedang iblis, jilid 04. Suhu, Te'acu masih tidak mengerti mengapa suhu tidak melawan? Kita ini dibelenggu dan dilepaskan di sini, apa sih kehendak mereka? Apakah benar-benar kita disuruh menonton akan tetapi tidak boleh bergerak maka dibelenggu seperti ini? Sabar dan tenanglah, Bun Beng. Engkau pergi hendak mencari pengalaman, ingat? Nah, justru pengalaman-pengalaman yang tidak enaklah yang merupakan pengalaman tak terlupakan dan mengandung banyak pelajaran. Mereka itu tidak berniat jahat, karena kalau demikian, tentu tadi mereka akan membunuh kita dan tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka berbuat begitu. Mereka hanya menangkap kita dan buktinya kita ditinggalkan di sini. Akan tetapi, mengapa, Suhu? Apa maksudnya semua? Aku sendiri tidak tahu dengan pasti, hanya dapat menduga-duga saja. Namun kalau dugaanku tidak meleset terlalu jauh, kita sekarang bukan menjadi penonton lagi, Bun Beng, melainkan ikut pula main dalam keramaian ini, bahkan menjadi pemegang peran babak pertama dalam adegan pembukaan. Bun, Beng membelalakan matanya. Apa maksud Suhu? Melihat adanya pasukan-pasukan pemerintah yang sudah memblokir tempat ini, agaknya para partai dan tokoh Kengau yang sudah berkumpul dengan sembunyi-sembunyi di sekitar tempat ini merasa ragu-ragu untuk memulai keramaian ini. Mereka mengambil sikap menunggu dan melihat, tidak ada yang berani memulai karena resiko dan bahayanya amat besar. Selain adanya saingan yang berat dan banyak jumlahnya, di sini terdapat pula pasukan pemerintah yang dipimpin sendiri oleh Kok Su. Hal ini tentu saja bukan merupakan hal sepele yang boleh dibuat main-main. Oleh karena itu, dengan adanya kita sebagai orang luar atau katakan penonton, maka mereka mendapat kesempatan baik untuk menarik kita dan kita dijadikan semacam umpan, atau lebih tepat merupakan sumbu untuk meledakan keramaian. Mereka semua bersembunyi, dan kita mereka taruh di sini yang dapat dilihat dari semua penjuru kalau matahari sudah muncul nanti. Kehadiran kita ini pasti menarik semua orang dan tentu akan ada yang mulai muncul sehingga pesta dapat dimulai. Hem, kurang ajar sekali mereka bundeng mengomel. Kalau aku mereka jadikan umpan masih tak mengapa. Akan tetapi mereka berani menangkap dan membelenggu Suhu. Siapakah mereka yang menangkap kita tadi, Suhu? Melihat sikap mereka dalam menggunakan perahu, kiranya tidak salah kalau aku menduga bahwa mereka adalah pimpinan He Klyong Pang yang membantu ketua mereka dalam usaha perebutan ini. Si kumis yang berpedang tadi lihai dan cepat sekali gerakannya dan disebut Pang Chu, ketua, agaknya dialah ketua He Klyong Pang. He Klyong Pang merupakan kekuasaan tidak resmi di muara ini, dan dalam istilah dunia Kang O, sekali ini keramaian mengambil tempat di wilayah atau daerah kekuasaan He Klyong Pang. Tegasnya, saat ini dapat dianggap bahwa He Klyong Pang menjadi cuan rumah. Cuan rumah yang bukan hanya ingin menjadi penonton saja, bahkan ingin sekali memegang peran utama dan mendapatkan pusaka yang diperkirakan terdapat di dalam daerah operasi mereka. Maka melihat betapa keramaian dapat membeku gagal dengan munculnya begitu banyak pasukan pemerintah, He Klyong Pang kini mengambil prakarsa untuk menyalakan sumbu yang akan meledakan keramaian, yaitu kita inilah. Sekarang, apa yang akan Su Hu lakukan? Apakah kita akan manda begini saja? Kakek itu tersenyum lebar. Semenjak Siaw Lam Hwasio menjadi kakek Siaw Lam dan memelihara rambut, wajahnya yang dahulu selalu dingin membeku itu kini mulai tampak sinarnya dan terutama sekali kalau bicara dengan muridnya, ia mulai banyak tersenyum. Memang muridnya tidak seperti bocah biasa. Anak ini jalan pikirannya seperti orang tua, tidak kekanak-kanakan lagi, dan kecerwatannya menanyakan segala macam hal menandakan bahwa anak ini mempunyai hasrat besar untuk maju. Bun Beng, kalau aku mengendaki, apasih sukarnya merobohkan enam orang itu? Akan tetapi aku sengaja membiarkan mereka menangkap kita. Kalau saja tidak bersama engkau, tentu aku tidak sudi mengalami penghinaan dari pimpinan bajak ini. Engkau hendak mencari pengalaman dan berkenalan dengan tokoh-tokoh sakti. Nah, sekarang engkau berada di tengah-tengah dan akan mengalami sendiri keramaian itu. Karena inilah aku sengaja mengalah. Kita tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari masih terlalu pagi, matahari belum bersinar, tentu mereka belum dapat melihat kita. Tunggu saja nanti kalau matahari sudah bersinar, dan kalau ikan-ikan itu sudah melihat umpan yang lezat ini, hem, tentu mereka akan bermunculan dan akan memenuhi indaman hatimu. Bun Beng tidak bertanya lagi dan kini ia diam-diam mengerahkan tenaganya untuk mencoba apakah dia akan dapat mematahkan belenggu yang mengikat kedua lengannya. Beberapa kali ia mengerahkan tenaganya, namun sia-sia saja. Belenggu itu terlalu kuat baginya. Biarpun kakek sia-sia tidak melihat usahanya ini, namun kiranya kakek itu mengetahui karena kakek itu berkata, Muridku, usiamu belum cukup berlatih sinkang, maka tenaga dasar darimu mana mungkin dapat mematahkan belenggu. Akan tetapi, lupakah engkau akan latihan Jiu Kut Keng yang kuajarkan kepadamu. Bun Beng tertegun. Tentu saja dia telah mempelajari ilmu Jiu Kut Keng itu, yaitu ilmu melemaskan diri atau care untuk melemaskan urat dan sambungan tulang. Dia tadinya tidak dapat mengerti mengapa untuk mematahkan belenggu yang kuat, suhunya menganjurkan dia ilmu itu. Dia tidak membantah dan mulailah ia mengumpulkan inderanya dan mengerahkan ilmu itu sehingga kedua lengannya menjadi lemas dan lunak. Seketika ikatan pada kedua pergelangan tangan itu menjadi mengendur dan ia menjadi girang sekali. Kiranya Jiu Kut Keng bukan dipergunakan untuk mematahkan belenggu, melainkan untuk membuat kedua tangannya dapat dilolos keluar tanpa mematahkan belenggu. Ia mencoba dan, dengan mudahnya ia menarik keluar tangannya dari ikatan. Suhu, teucu, berhasil. Bagus, tentu saja berhasil. Akan tetapi jangan sekali-kali membebaskan kedua tanganmu, bersikaplah seperti engkau terbelenggu. Bun Beng mengerti maksud kata-kata suhunya. Dia tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain bahwa belenggunya dapat terlepas. Maka sambil bersandar pada batu karang, Bun Beng mempermainkan belenggu itu dengan ilmu Jiu Kut Keng, melolos tangannya lalu memasukkan lagi pada belenggu yang kini hanya merupakan lingkaran tali yang tiada gunanya itu. Dia terbelenggu, akan tetapi belenggu itu malah dapat ia pergunakan untuk berlatih Jiu Kut Keng, sehingga diam-diam ia menertawakan kawanan bajak yang membelenggu tadi. Baru dia saja dapat membebaskan dari belenggu, apalagi suhunya. Sungguh kawanan bajak itu benar-benar tak tahu diri, berani mati membelenggu suhunya. Matahari mulai memancarkan sinarnya di permukaan pulau itu dan hati Bun Beng sudah mulai berdebar tegang dan gembira, bukan hanya karena sinar matahari telah mengusir hawa dingin, terutama sekali karena ia mengharapkan untuk dapat menyaksikan keramaian yang tentu akan segera dimulai. Namun sampai berapa lamanya, keadaan tetap sunyi. Agaknya para tokoh itu masih merasa segan dan malu-malu kucing untuk memulai dan membuka keramaian. Bun Beng telah memasukkan kembali kedua tangannya ke dalam tali pengikat dan bersandar pada batu karang seperti yang dilakukan suhunya. Kakek itu masih bersandar pada sisi batu seperti orang tidur, kelihatannya enak dan tenang saja. Tak lama kemudian, setelah Bun Beng hampir hilang sabarnya dan sudah bergerak hendak bertanya kepada suhunya, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali seperti burung menyambar dan tahu-tahu di dekat mereka telah berdiri dua orang laki-laki tua yang berpakaian sederhana. Dua orang kakek itu usianya antara 50 tahun, yang seorang gemuk sekali, yang kedua amat kurus namun keduanya berpakaian sederhana, berjenggot dan bermata tajam. Setelah memandang kakek siau lem dengan penuh perhatian, tiba-tiba si gemuk itu menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat dan berkata, Ah, kiranya lociampu yang berada di sini? Maafkan karena, eh, karena rambut lociampu yang membuat saya tidak mengenal bahwa yang semalam berada di sini adalah siau lem lociampu dari siau limpai. Mendengar ini, temannya yang kurus kelihatan kaget dan cepat berlutut memberi hormat. Kakek siau lem menghela nafas panjang. Kiranya rambut panjangnya itu tidak dapat menyembunyikan namanya. Ia mengerling dan melihat berkelebatnya bayangan orang. Tampak enam orang pimpinan bajak bersama ketua mereka, dan jauh di sana tampak pula berkelebatnya banyak orang yang memiliki gerakan amat gesit tanda bahwa orang-orang pandai itu telah mulai berdatangan. Kemudian ia memandang orang gemuk yang mengenalnya, mengingat-ingat akan tetapi tidak mengenal si gemuk itu. Juga orang kurus itu ia tidak mengenalnya. Sementara itu, para pimpinan bajak Heu Yong Pang sudah datang mendekat. Mereka ini siap dengan senjata mereka, bahkan ketuanya yang belum mencabut senjata berkata, Siapakah jiwi yang berani datang ke wilayah kami tanpa izin? Akan tetapi pertanyaan ini sama sekali tidak diacuhkan oleh si gemuk dan si kurus itu, seolah-olah mereka itu hanya sekumpulan lalat saja dan pertanyaan itu seperti gonggongan anjing. Juga kakek si Om Lam tidak mempedulikan mereka, kini bertanya kepada si gemuk. Mataku yang sudah tua mungkin tidak awas lagi maka tidak dapat mengenal jiwi si cu yang gagah perkasa. Siapakah jiwi yang mengenal aku orang tua tiada guna? Saya bernama Napsan dan ini adalah Sute Tung Sik Lun, pembantu saya. Kami berdua adalah utusan dari Pulau Es. Utusan dari Pulau Es Bun Beng berteriak girang dan anak ini sudah menarik kedua tangannya terlepas dari ikatan sambil melompat berdiri. Utusan dari Pulau Es para pimpinan Heu Yong Pang berseru kaget sekali. Mendengar disebutnya Pulau Es bagi mereka seperti mendengar bunyi guntur di tengah hari. Dua utusan Pulau Es itu lalu bangkit berdiri setelah memberi hormat kepada kakek si Om Lam, kemudian mereka membalikan tubuh menghadapi pimpinan Heu Yong Pang. Yap San, wakil dari Pulau Es itu berkata dingin. Heu Yong Pang seperti dipimpin orang-orang buta dan lancang, berani menghina seorang lociampu yang patut dihormati. Kami berdua utusan Pulau Es ingin meninjau pertemuan orang-orang gagah yang kabarnya akan diadakan di sini. Apakah pihak Heu Yong Pang keberatan dengan kehadiran kami? Enam orang pimpinan Heu Yong Pang bersama ketua mereka itu tadi tidak hanya kaget mendengar nama Pulau Es, juga melihat betapa wakil Pulau Es begitu menghormati si kakek tua, dan kaget pula melihat bocah itu ternyata mampu melepaskan ikatan tangannya. Ketuanya yang berpedang di punggungnya cepat menguasai diri dan kini merangkapkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda menghormati sambil berkata, Maaf, maaf. Tidak mengenal maka tak sayang, kata orang. Karena tidak mengenal maka kami berlaku kurang hormat yang berpura-pura sebagai penonton lemah, tidak mengenal Jiwi sebagai utusan Pulau Es yang terhormat. Setelah mengenal kami persilahkan Jiwi dan juga Lociampu untuk naik ke tengah pulau. Dua orang kakek gemuk dan kurus itu tanpa banyak cakap lagi lalu melangkah dan naik ke atas bukit, diikuti oleh tujuh orang pimpinan Heu Yong Pang. Ada pun kakek Siau Lem, sekali menggerakkan tangan telah mematahkan belenggunya, kemudian menggandeng tangan muridnya dan berkata, Hebat! Pulau Es mengirim wakilnya. Geramaian dimulai dan engkau akan menyaksikan pertunjukan menarik. Mari kita naik. Dengan jantung berdebar tegang bundeng mengikuti suhunya naik ke bukit batu karang itu. Setelah mereka tiba di atas, ternyata bahwa puncak bukit yang berada di tengah pulau itu daratan yang luas, bahkan sebagian besar menjorok ke pinggir merupakan tebing tinggi. Air muara dan air laut berada di bawah tebing itu. Pemandangan sungguh indah menakjubkan, namun juga berbahaya dan mengerikan. Dan di tempat itu kini sudah penuh orang sehingga diam-diam bundeng merasa heran bagaimana dalam waktu singkat tempat itu telah dikunjungi begitu banyak orang yang semua tampak gagah perkasa. Sebuah kapal layar besar tampak berlabuh tak jauh dari pinggir pulau, dan melihat keadaan layarnya dan bendera yang berkibar di tiang kapal itu tentulah milik pemerintah. Kakek Siaulam mengajak bundeng duduk agak jauh di atas batu karang tinggi agar enak mereka menonton keramaian. Dari tempat itu bundeng dapat melihat seluruh daratan, dan karena jaraknya dekat, ia dapat pula mendengar. Dengan penuh perhatian bundeng menyapu tempat itu dengan pandang matanya. Ia melihat beberapa kelompok orang dengan bendera masing-masing. Dari tempat ia menonton, ia dapat membaca huruf-huruf pada bendera itu. Ketua Heo Yong Pang berdiri bersama enam orang pembantunya di kanan, dengan bendera bertuliskan huruf Heo Yong Pang. Di sebelahnya terdapat rombongan belasan orang yang berbendera Hei Kai Pang, perkumpulan pengemis baju hitam, yang semua memakai pakaian hitam penuh tambalan. Kemudian terdapat pula rombongan yang berbendera Hui Hou Pai, partai macan terbang, yang seperti bendera Heo Yong Pang yang bergambar naga hitam, bendera Hui Hou Pai ini bergambar seekor harimau bersayap. Kemudian tampak pula rombongan Tian Li Yong Pang yang hanya terdiri dari empat orang, kelihatan biasa saja namun rombongan ini menjauhkan diri dan kelihatan tak gentar. Di ujung sekali tampak rombongan yang aneh menyeramkan. Rombongan ini tidak membawa bendera akan tetapi mudah dikenal karena warna-warna muka mereka sudah merupakan bendera tersendiri. Ada warna muka jambon, ungu, hijau pupus, biru laut. Semua ada sebelas orang, akan tetapi warna mereka semua adalah muda, menandakan bahwa wakil pulau neraka yang datang ini adalah orang-orang yang tingkatnya sudah tinggi. Di samping rombongan-rombongan ini, tampak pula rombongan dari partai-partai perselatan besar yang hanya terdiri dari beberapa orang dan tidak dikenal oleh Bundeng. Akan tetapi, kakek Siaulim membantunya dan sambil menuding dengan telunjuknya, kakek ini memperkenalkan tokoh-tokoh yang hadir, tentu saja yang dikenalnya karena banyak di antara mereka merupakan wajah-wajah baru yang selama ini hanya menyembunyikan dirinya. Maka taulah Bundeng bahwa di tempat itu hadir pula tokoh-tokoh dari Hoasan Pai, Hong Tong Pai dan partai-partai lain yang kecil. Dari partai Siaulim Pai ternyata ada pula yang hadir, yaitu lima orang Siaulim Go Kiam, lima pedang Siaulim. Bundeng belum pernah melihat mereka, maka kini dia memandang penuh perhatian. Mereka adalah tokoh-tokoh Siaulim Pai penting dan terkenal, murid-murid Cheng San Ho Sio ketua Siaulim Pai yang lama. Tentunya ada tujuh orang murid yang terkenal dengan nama Siaulim Cip Kiam, akan tetapi dua di antara mereka telah terjadi perang, bakal cerita pendekar super sakti. Kini tinggal lima orang itu, ahli-ahli pedang yang patut dibanggakan oleh Siaulim Pai. Tentu saja Bundeng memandang ke arah lima orang kakek itu dengan hati girang karena mereka adalah jago-jago pedang Siaulim Pai yang berdiri dengan sikap tenang dan amat gagahnya, dalam pandangannya jauh lebih gagah daripada yang lain. Mereka terdiri dari dua orang Hwesyo dan tiga kakek bukan pendeta. Suhu, kalau begitu teucu harus menyebut apa kepada mereka? Lama kakek Siaulim tidak menjawab, akhirnya dia berkata perlahan. Aku hanyalah seorang pelayan di Siaulim Si, akan tetapi menurut tingkat, karena aku menjadi murid mendiang Kianti Ho Siang, maka mereka adalah murid-murid keponakanku dan engkau boleh menyebut Suheng kepada mereka. Girang hati Bundeng. Mereka itu adalah kakak-kakak seperguruannya. Ingin sekali dia dapat berdiri di samping mereka, mewakili Siaulim Pai, akan tetapi gurunya melarang. Kita hanya penonton, tidak boleh melibatkan diri secara langsung. Sementara itu, Ketua Hek Liyong Pang yang berpedang dan tampak gagah itu sudah maju ke tengah lapangan dan memberi hormat kepada semua yang hadir. Dengan lantang namun penuh hormat dia berkata, Saya sebagai Ketua Hek Liyong Pang bernama Wong Ho Sin Liyong Chiok Hun, Naga Sakti Wong Ho, dan sebagai Cuan Rumah karena tempat ini termasuk wilayah kekuasaan Hek Liyong Pang, mengaturkan selamat datang kepada Cui Lo Chiang Pui sekalian. Maksud kunjungan kita semua di tempat ini tanpa ada yang mengundang mempunyai tujuan yang sama. Kini kita semua melihat pulau hadirnya pasukan pemerintah maka biarlah pemerintah menjadi saksi diadakannya pemilihan Beng Cu, Ketua Persilatan di Dunia Kang O. Kami hanya akan menyerahkan pulau ini kepada pihak yang patut menjadi Beng Cu, maka pihak yang sekiranya tidak mempunyai kepandaian dan tenaga untuk menangkan pibu, harap mundur saja. Ucapan ini disambut suara gemeruh mereka yang hadir, ada yang pro dan ada pula yang kontra, namun semua setuju bahwa urusan pusaka tidak disinggung-singgung karena mereka tahu biarpun kini belum nampak pasukan pemerintah turun ke pulau, namun tentu ada para penyelidiknya yang turut menyaksikan dan mendengar. Kami pihak Hekeliong Pang yang mempunyai daerah sepanjang Sungai Wong Ho dari terusan besar sampai ke muara telah bersepakat dengan pihak Hekeliong Pang yang mempunyai daerah sepanjang Lembah Wong Ho di utara, untuk bersama-sama menjadi tuan rumah dan kami mengambil kehormatan untuk membuka pibu ini. Karena kami maklum bahwa yang hadir adalah tokoh-tokoh besar dunia perselatan yang memiliki ilmu-ilmu kepandaian tinggi sekali, maka kami mengambil keputusan untuk maju sendiri sebagai penguji pertama. Gulo Heng, Marilah! Dari rombongan Heikai Pang melonat keluar seorang laki-laki tinggi besar berusia lima puluhan tahun, memegang sebatang tongkat hitam, sama dengan pakaiannya yang terbuat daripada sutra hitam. Inilah Toat Beng Tunggu Ban Kuai, si tongkat maut, ketua Heikai Pang yang selama ini, seperti juga Heeliong Pang, telah dapat memperkuat perkumpulannya. Dahulu Heeliong Pang tidaklah begitu kuat ketika diketuai oleh ayah dari Chiyok Hun ini yang bernama Chiyok Cheng. Akan tetapi, Chiyok Hun memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi dari ayahnya karena ia telah berguru kepada seorang pendeta perantauan yang datang dari seberang lautan timur. Dia memiliki ilmu pedang yang dahsyat dan aneh. Demikian pula dengan Heikai Pang. Ketika dulu diketuai oleh Hitgan Heikho Song Pang Chu, perkumpulan ini tidak memperoleh kemajuan. Akan tetapi sekarang setelah dipimpin oleh ketuanya yang baru, Heikai Pang menjadi maju dan makin kuat. Hal ini adalah karena ketuanya sekarang adalah seorang yang amat liai, terutama sekali ilmu tongkatnya sehingga dia mendapat julukan tongkat maut. Karena pibu yang diadakan tanpa perjanjian lebih dulu ini sebenarnya bukanlah pibu biasa, dan biarpun tidak diucapkan telah dimengerti oleh semua yang hadir bahwa pibu ini lebih pantas dikatakan memperebutkan hak siapa yang menang akan berhak mencari pusaka di tempat itu, maka yang maju adalah kedua orang ketua itu sendiri. Wong Ho Sin Leong Chiok Hun sudah mencabut pedangnya dan bersiap menghadapi lawan yang berani memasuki kalangan pibu, di samping toat Beng Tunggu Ban Khoai yang sudah melintangkan tongkat di depan dada. Perlu diketahui bahwa kebiasaan memperebutkan Beng Chu atas pemimpin persilatan, atau juga Datuk Persilatan yang merupakan jagoan terpandai, adalah kebiasaan golongan hitam dan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak dalam bidang persilatan. Kaum partai besar seperti Kunlun Pai, Siaul Impai dan lain-lain yang di samping mengembangkan ilmu silat juga terutama sekali mengembangkan agama dan ilmu kebatinan, tidak bernafsu untuk disebut sebagai jago silat nomor satu. Oleh karena itu partai-partai besar yang hadir di saat itu tidak diwakili oleh ketua-ketua mereka, dan kedatangan mereka itu semata mecoh hanya tertarik oleh berita ditemukannya tempat penyimpanan pusaka-pusaka yang hilang, sama sekali tidak bermaksud mengikuti pibu untuk memperebutkan kedudukan jago nomor satu. Maka tantangan pibu yang dibuka oleh kedua ketua itu mereka sambut dengan sikap dingin dan tidak ada niat untuk turun tangan, kecuali hanya untuk menonton saja dan meilat perkembangan keadaan lebih lanjut. Akan tetapi tidak demikian dengan rombongan yang lain, yang selain ingin memperoleh pusaka juga tentu saja ingin disebut jago nomor satu dan perkumpulannya merupakan perkumpulan yang terkuat dan terbesar sehingga mereka mempunyai kedudukan mulia di dunia Kang Ou. Dua orang meloncat ke depan. Yang seorang adalah ketua Huihou Pai bernama Simko Abi, berjuluk Huihou, Macan Terbang, dan perkumpulannya menggunakan nama perkumpulan itulah. Tubuhnya gemuk pendek dan ia memegang sebuah senjata rantai baja yang ujungnya dipasangi bola berduri di kanan-kiri. Orang kedua yang meloncat keluar dari golongan perorangan tanpa rombongan adalah seorang yang bertubuh kecil kurus, berpakaian mewah dan kedua tangannya memegang sepasang pedang. Usianya sebaya dengan ketua Huihou Pai, yaitu sekitar 35 tahun. Akan tetapi sikapnya malu-malu seperti perempuan, dan dia berdiri di situ sambil tersenyum-senyum merendah. Aku Huihou Simko Abi ketua Huihou Pai mohon pengajaran dari dua pangcu kata ketua Huihou Pai dengan suara mengguntur. Saya Kuao Kekian yang bodoh memberanikan diri memerluas pengetahuan. Untuk memperebutkan Bengcu tentu saja saya tidak berani. Cukup kalau ikut meramaikan pertemuan ini agar menghangatkan hati para lociampu sebelum turun tangan kata orang kurus sambil tersenyum. Biarpun sikapnya demikian merendah, namun orang ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali karena sejak kecil dia menggembeleng ilmu di daerah Gobisan, dan baru sekarang turun gunung. Dua orang tuan rumah itu memandang penuh perhatian, kemudian Ciuok Hun berkata, Kami berdua sebagai pihak tuan rumah mempersilahkan Jiwi untuk memilih lawan di antara kami berdua. Simko Abi ketua Huihou Pai cepat berkata, Aku ingin sekali berkenalan dengan tongkat maut dari Pangcu Hek Ikaipang. Dia memang sudah mendengar akan kelihayan ketua Hek Liyong Pang, Maka dengan cerdik ia memilih ketua perkumpulan pengemis baju hitam itu yang belum ia kenal. Tentu saja ia tidak tahu bahwa tingkat kepandayan pengemis ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan tingkat kepandayan ketua Hek Liyong Pang. Kua Oke Kian tersenyum dan menghampiri Ciuok Hun sambil berkata, Kalau begitu nyayarlah saya menerima pengajaran dari Ciuok Pang Cu. Silakan kata Ciuok Hun yang sudah melihat betapa ketua Hek Ikaipang telah mulai bertanding melawan ketua Huihou Pai. Pang Cu, lihat siang kiam. Dua sinar berkelebat ketika si kecil ini menggerakkan sepasang pedangnya, Tau-tau pedang kanan membabat leher dan pedang kiri membabat kaki lawan dengan gerakan yang berlawanan. Hebat bukan main serangan ini sehingga Ciuok Hun berseru memuji, Menangkis pedang yang mengancam leher sambil meloncat ke atas menghindari babatan pada kakinya. Kemudian ketua Hek Liyong Pang ini pun melanjutkan gerakannya dengan serangan balasan. Mereka segera bertanding dengan seru dan yang tampak hanyalah sinar pedang bergulung-gulung menyilaukan mata. Pertandingan antara ketua Huihou Pai melawan ketua Hek Ikaipang juga berjalan dengan amat hebat. Sim keabi yang pendek gemuk itu ternyata lihai sekali. Gerakannya cepat dan rantai di tangannya menjadi sinar bergulung-gulung. Yang mengagumkan sekali adalah gerakan loncatannya, Seperti terbang saja dan dari atas rantainya menyambar. Kedua kakinya juga melakukan tendangan-tendangan yang amat berbahaya. Namun Gu Ban Khoi dengan tongkatnya bergerak tenang. Tongkatnya membentuk pertahanan yang amat kuat dan kadang-kadang, Biarpun hanya jarang saja, satu melawan tiga dibandingkan dengan gencarnya serangan rantai, Tongkat itu secara tiba-tiba menyambar dan kalau mengenai lawan tentu akan mendatangkan bahaya maut. Agaknya tidaklah mengecewakan kalau ketua partai pengemis ini mendapat julukan tongkat maut Karena tongkatnya selalu mengirim serangan dasyat dan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Pendeknya, setiap serangan tentu sudah diperhitungkan masak-masak, Bukan sembarang menyerang untuk mengacaukan lawan, Melainkan serangan untuk merenggut nyawa lawan. Bun Beng berdiri dan menonton dengan bengong penuh kekaguman. Dia seringkali melihat murid-murid siau limpai berlatih silat, Akan tetapi baru sekarang dia melihat pertandingan sehebat itu. Gerakan-gerakan pedang itu bagaikan halilintar menyambar, Lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi sinar terang bergulung-gulung. Dan rantai bersama tongkat itu pun bergerak secara hebat sehingga si tongkat nampak berubah menjadi puluhan banyaknya dan rantainya berubah menjadi gulungan sinar. Suhu, siapa yang akan menang dalam pertandingan dasyat itu tanyanya kepada gulungnya tanpa mengalihkan pandang matanya dari medan pertandingan. Hem, pertandingan ini belum berapa hebat, Bun Beng. Kalau orang yang sakti maju, tidak perlu menggunakan senjata keras. Kulihat orang shikwa itu biarpun memiliki ilmu siang kiam yang hebat dan memiliki gerakan yang cepat, Namun ia masih kalah pengalaman dibandingkan dengan ketua Hek Liyong Pang, dan tenaga singkangnya kalah kuat. Agaknya ketua Hek Liyong Pang yang akan menang. Ada pun pertandingan yang satu lagi, jelas bahwa ketua Hek Ikai Pang yang menang karena dia lebih tenang dan tongkat mautnya itu benar-benar berbahaya sekali. Perhatikanlah, pihak cuan rumah itu kini mulai mendesak. Bun Beng memandang penuh perhatian. Telah lima tahun lamanya dia digembleng oleh gurunya. Pengetahuannya dalam hal ilmu silat sudah mendalam, bahkan sudah banyak ilmu silat tinggi yang dia pelajari sehingga dia hanya kurang matang dalam latihan saja dan tenaganya masih belum besar. Akan tetapi dia sudah memiliki kewaspadaan dan dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas. Dia melihat bahwa kini pihak cuan rumah, yaitu kedua pangcu itu, telah mendesak lawan masing-masing sehingga kedua lawannya lebih banyak menangkis daripada menyerang. Namun dia dapat melihat pula bahwa pihak cuan rumah tidak berniat membunuh lawan, maka kini desakan ditujukan pada lengan atau kaki lawan, bukan di bagian yang berbahaya. Saya mengaku kalah. Heo Yong Pang mempunyai pangcu yang hebat. Kuao Kekian berteriak sambil melompat mundur, kemudian dia melompat meninggalkan pulau itu dengan perahu kecil. Berbeda dengan orang Sikwa ini, ketua Hui Houai agaknya merasa malu kalau harus mengaku kalah begitu saja, apalagi dia datang bersama para pembantunya dan di situ terdapat banyak tokoh Keng Houai menjadi saksi. Sebagai seorang ketua partai persilatan, ia merasa malu kalau mengaku kalah sebelum roboh. Maka ia menggigit bibirnya dan secara mati-matian melakukan perlawanan memutar rantainya sambil melakukan gerakan meloncat tinggi sesuai dengan julukannya, yaitu macan terbang. Namun dia sudah terdesak dan tertindih, gerakan-gerakannya sudah terkurung lingkaran sinar tongkat hitam, maka dalam belasan jurus berikutnya ia kewalahan dan terlambat menangkis. Kreek terdengar suara dan tubuh Simko Abi terbanting tak dapat bangkit kembali karena tulang kering kaki kanannya remuk dihantam tongkat. Para pembantunya cepat datang dan menggotongnya pergi dari pulau itu dengan perahu mereka. Setelah ketua mereka kalah, mau apalagi bertahan di tempat itu tidak ada gunanya, pula, hanya mendatangkan malu saja. Setelah babak pertama dibuka oleh kedua orang pangcu sebagai pihak cuan rumah, muncullah dua orang jagoan perorangan, yang seorang dari selatan, yang kedua dari barat. Kembali mereka disambut oleh kedua orang pangcu yang kosan itu. Pertandingan kali ini lebih dasyat lagi, lebih hebat daripada tadi. Biarpun pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan kedua orang pangcu, akan tetapi mereka berdua menjadi lelah sehingga setelah berhasil memperoleh kemenangan, pangcu dari Hak Liyong Pang berkata sambil menjurah keempat penjuru. Karena kami berdua telah amat lelah, harap Cui sekalian sudi mempertimbangkan dan memberi kesempatan kepada kami untuk beristirahat. Selanjutnya kami mohon agar para Liyong yang ingin mengukur kepandayan satu kepada yang lain suka maju lebih dulu. Kalau kami sudah beristirahat, nanti kami akan maju untuk menghadapi para pemenangnya. Tentu saja alasan ini diterima baik, maka kini majulah empat orang dari-dari golongan partai lain dan kembali terjadi pertandingan antara keempat orang itu, terbagi menjadi dua rombongan. Pertandingan ini berjalan tidak seimbang dan dalam waktu 30 jurus saja, dua orang dari dua macam bukaan, perguruan silat, sudah memperoleh kemenangan. Kemudian dua orang pemenang ini berhadapan dengan kedua orang pang cucuan rumah yang tadi keluar sebagai pemenang sampai dua kali. Kembali terjadi pertandingan menggunakan senjata yang amat seru. Hem, agaknya para lociampuoy yang sakti masih menanti kesempatan, hanya suka maju kalau melihat lawan yang cukup berharga untuk dilawan, kata kakek siom lam perlahan. Ayuh, apakah yang bertanding masih kurang lihai? Suhubu Beng bertanya heran, juga terkejut bahwa mereka yang telah bertanding sehebat itu ternyata masih belum dianggap lihai oleh gurunya. Ahaha, mereka itu hanya termasuk tokoh pertengahan saja, Bun Beng. Tingkat mereka itu belum berapa tinggi, dan tiap orang dari Suheng-Suheng Musyau Nenggo Kiam masih akan sanggup menandingi mereka. Kulihat kedua orang pangcu itu, hem, agaknya akan ramailah dengan tingkat para Suheng-Mu. Biarpun tidak kalah, namun membutuhkan waktu lama, sedikitnya seratus jurus. Kalau tokoh sakti sudah keluar, barulah hebat. Tepat seperti yang diduga oleh kakek itu, Chiok Hun dan Gu Ban Khoi kembali keluar sebagai pemenang, kemenangan mereka untuk ketiga kalinya. Karena melihat kelihayan dua orang pangcu itu, para tokoh pertengahan menjadi jerik untuk maju. Bahkan banyak pula yang diam-diam pergi dari tempat itu karena merasa tidak ada harapan untuk memperoleh kemenangan. Yang tinggal hanyalah rombongan Tian Liong Pang, He Liong Pang, He I Kai Pang, Pulau Neraka dan dua utusan Pulau Es serta beberapa orang lagi tokoh yang belum turun ke gelanggang. Adapun Kok Su Bong Ji Kun bersama para pembantunya kelihatan berdiri di atas kapal dan menonton dari jauh. Kedua orang pangcu itu merasa gembira sekali dengan kemenangan mereka yang berturut-turut dan kepercayaan mereka kepada diri sendiri makin besar. Setidaknya mereka kini sudah termasuk golongan atas karena bukankah yang tinggal di situ hanya rombongan yang terkenal di samping partai-partai bersih seperti Siau Lim Pai, Kun Lun Pai dan lain-lain. Andai kata mereka dikalahkan sekalipun, mereka sudah mengangkat nama sendiri dan perkumpulan yang tidak dapat disejajarkan dengan perkumpulan kecil seperti yang telah dikalahkan tadi. Ciyok Hun Ketua He Liong Pang yang bertindak sebagai juru bicara dan sebagai tuan rumah segera menjurah dan berkata, Harap para lociampu tidak ragu-ragu untuk segera maju. Kami berdua siap mencari petunjuk. Pang Cu dari He Liong Pang, jangan sombong setelah memperoleh kemenangan. Pintulah lawan kalian ucapan ini disusul berkelebatnya bayangan orang dan di situ telah berdiri seorang tosu berpakaian kuning yang membawa pedang di punggungnya. Gerakan tosu ini amat ringan seperti sehelai bulu ditiup angin. Ternyata dia adalah seorang tosu yang usianya sudah 60 tahun lebih. Tubuhnya kurus kering tanpa daging, hanya kulit membungkus tulang. Wajahnya seperti tengkorak, sangat menyeramkan. Mohon tanya, siapakah nama dan julukan Totiang dan dari partai apa Ciyok Hun menjurah dan memandang penuh perhatian karena dia tidak mengenal tosu ini. Pintulok Chin Chu, bukan dari partai manapun juga, seorang pendeta perantau yang kebetulan mendengar akan pertemuan ini. Pintulok ingin mencoba kepandayan jago-jago dari seluruh penjuru. Ciyok Hun yang dapat menduga bahwa tosu ini tentu lihai sekali, segera berkata, Baik sekali, Totiang. Siapakah di antara kami berdua yang mendapat kehormatan melayani Totiang? Hahaha suara ketawa tosu itu melengking, mengejutkan semua orang. Kalian berdua pangcu-pangcu cilik ini majulah bersama. Akan pintu layani sekaligus juga agar tidak membuang banyak waktu. Mendengar ucapan ini, terkejutlah semua orang. Kedua orang pangcu ini amat lihai dan sudah memperoleh kemenangan sampai tiga kali. Akan tetapi kini mereka ditantang untuk mengeroyok tosu kurus kering ini. Betapa tak kaburnya. Kedua pangcu itu menjadi merah mukanya dan saling pandang, kemudian Ciyok Hun menjura kepada semua tokoh perselatan dan berkata dengan lantang. Pertandingan pibu antara orang-orang gagah tidak mengenal keroyokan dan harus berjalan dengan adil. Akan tetapi sekarang Hok Chin Chutoti yang menantang kami berdua untuk maju bersama. Hal itu disaksikan oleh semua lociampu yang hadir, sehingga seandainya kami memperoleh kemenangan, harap jangan dikatakan kami curang dan mengandalkan pengeroyokan. Hahaha. Siapa bilang kalian akan menang? Majulah sambil berkata demikian, tosu kurus mencabut pedangnya. Tampak sinar merah disusul suara dengung yang nyaring. Kemudian tosu itu menggerakkan pedangnya beberapa kali dan terdengar lengking berdengung-dengung seperti suling ditiup. Hem, agaknya dialah yang dulu terkenal dengan julukan Cui Siao Kiam, pedang peniup suling. Wah, aku mendengar bahwa ilmu pedangnya adalah ilmu pedang campuran dari Gobi Kiam Hoat dan Kunlun Kiam Sud. Tentu dialihai sekali, kata kakek Siao Lem. Suhu, Teocu tidak suka kepada tosu itu. Dia sombong kata Bundeng. Gurunya tersenyum. Tidak perlu suka atau tidak suka, yang penting menilai dan mencontoh. Kalau kau anggap dia sombong, maka jangan kau mencontoh sikapnya, habis perkara. Perasaan tidak suka itu pun bukan perasaan yang baik, mungkin tidak kalah buruknya dengan sikap sombong. Bundeng membungkam, merasa bersalah. Dia lalu memandang penuh perhatian karena kini kedua orang pangcu itu sudah siap dengan senjata mereka, menghadapi tosu itu dari kanan dan kiri. Agaknya keduanya merasa bahwa sekali ini mereka harus berhati-hati, maka mereka hanya bersiap saja, tidak berani langsung membuka serangan. Tosukurus itu agaknya mengerti akan hal ini, maka kembali ia tertawa, kemudian terdengar suara berdesing-desing disusul dengan suara mendengung nyaring. Pedangnya berubah menjadi sinar perak yang menyambar kanan-kiri. Terang-terang gak bunga api berpijar dan kedua orang pangcu itu terhuyung mundur. Mereka terkejut sekali karena tangkisan senjata mereka bertemu dengan tenaga yang amat dasyat, membuat mereka terhuyung-huyung. Akan tetapi keduanya sudah meloncat maju dan terjadilah pertandingan yang hebat. Bukan hanya saking cepatnya, demikian cepat gerakan si Tosu sehingga tubuhnya lenyap sama sekali terbungkus. Sinar pedang yang seperti perak itu, yang menyambar ke kanan-kiri mengejar kedua lawannya, melainkan terutama sekali hebat karena terdengar suara tiupan suling merdu seolah-olah saling mengikuti tarian indah, bukan pertandingan mati-matian. Suara ini keluar dari sambaran pedang yang digerakkan dengan pengerahan sinkang kuat sekali, dan karena pedang itu dipasangi lubang-lubang kecil, maka menimbulkan suara seperti suling di tiup. Tentu saja tanpa latihan puluhan tahun dan tanpa dorongan tenaga sinkang yang tepat dan kuat, tidak mungkin mainkan pedang sampai menimbulkan suara tiupan suling seperti itu. Kejam sekali di AKK Siaw Lam berseru perlahan. Bun Beng agak sukar mengikuti pertandingan yang agak cepat itu dengan pandang matanya. Dia hanya mendengar dua kali suara krat-krat di susul munkratnya darah dan robohnya dua orang pangcu itu. Pertandingan hanya berlangsung 20 jurus dan kedua orang pangcu roboh dengan luka parah. Heo Leong pangcu roboh dengan paha kanan terkuak lebar sampai tampak tulangnya, sedangkan Heo Ikae pangcu roboh dengan pundak kiri patah tulangnya. Anak buah mereka segera menolong pangcu masing-masing yang roboh pingsan, kemudian mereka meninggalkan pulau dengan perahu masing-masing. Suasana menjadi sunyi. Tosu itu mengelus-elus pedangnya penuh kasih sayang, lalu berkata, Pedangku yang baik, hari ini engkau boleh berpesta pora. Bun Beng mengepal tinjunya. Suhu, dia itu selain sombong juga kejam. Kalau Teocu berkepandayan tentu Teocu akan maju dan melabraknya. Sayang kepandayannya terlalu tinggi, dia lihai bukan main. Akan tetapi Teocu yakin bahwa Suhu tentu akan dapat melabraknya sampai dia meratap minta ampun. Hush! Ingat bahwa kita adalah penonton. Dia memang lihai dan baru sekarang engkau akan menyaksikan kehebatan tokoh-tokoh Kang Ou, jawab suhunya. Tosu kurus itu kini memandang kesekeliling. Pintu paling suka main pedang. Adakah di sini ahli-ahli pedang untuk bermain main dengan Pintu? Telah lama Pintu mendengar nama-nama besar seperti Siauling Cip Kiam yang dulu kabarnya dikalahkan oleh Kang Tau Kwei, malah dua diantaranya tewas oleh Puteri Jelita. Apakah mereka yang lima orang masih hidup? Ataukah sudah tidak berani lagi mencabut pedang setelah hilang yang dua orang? Hem, Tosu sesat tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan kelima orang Siauling Cip Kiam sudah meloncat ke depan Tosu itu. Bun Beng memandang penuh perhatian dan jantungnya bergebar. Kini barulah mereka akan membuka mata menyaksikan kelihayan Siauling Pai, pikirnya bangga. Akan tetapi dengan heran ia mendengar gurunya mengeluh, mengapa mereka itu masih berdarah panas? Mudah saja dipancing, sungguh celaka. Bun Beng tidak sempat bertanya karena ia tertarik sekali memandang ke lapangan itu. Sito Sukurus menggunakan matanya yang sipit, menyapu kelima orang itu dengan pandang matanya penuh perhatian. Dia melihat dua orang hwasyo dan tiga orang kakek yang usianya rata-rata lima enam puluh tahun, sikapnya gagah perkasa dan tenang sekali. Dia menduga-duga, kemudian tertawa bergelak. Hahaha! Agaknya kalian inikah yang terkenal dengan julukan Siauling Cip Kiam yang sudah tinggal lima orang? Memang mereka adalah lima orang sisa Cip Kiam, dua orang telah tewas, yaitu orang keenam dan ketujuh. Yang pertama adalah Song Kai Sin, tinggi tegap, usianya hampir 70 tahun. Kedua adalah Lui Kong Hwasyo, juga tinggi besar dan bermata lebar, berusia 62 tahun. Orang ketiga dan keempat adalah Oei Suwon dan Oei Kong, kakak beradik yang berwajah sama, juga sudah 60 tahun lebih. Adapun yang kelima adalah Lui Pek Hwasyo yang bertubuh kecil bermata tajam, berusia 60 tahun. Hock Chin Chu, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang dahulu mengganas di pantai selatan dan berjuluk Cui Siaul Kiam. Kini berlagak sebagai Tosu, akan tetapi kami tahu bahwa engkau hanyalah seorang sombong yang mengaku aku sebagai Tosu sehingga mencemarkan agama Tosu saja. Engkau tadi mencari kami, nah, kami Siauling Go Kiam berada di sini, engkau mau apa yang bicara adalah Song Kai Sin, Orang tertua Siauling Go Kiam. Hahaha, bagus sekali. Kiranya Siauling Pai mengutus jago-jago pedangnya untuk merebut kedudukan tertinggi di dunia persilatan. Jangan asal membuka mulut bentak Lui Kong Hwasyo marah. Siauling Pai tidak butuh akan segala macam adu kepandayan. Kami hanya maju ke sini karena tadi kau mengeluarkan tantangan, pendeta palsu. Hahaha, dengar ucapan Hwasyo ini. Dia memaki pinca pendeta palsu sedangkan dia yang berkepala gundul dan berjubah Hwasyo masih suka memaki orang. Wajah Lui Kong Hwasyo menjadi merah dan dia tak dapat membantah. Memang harus diakui bahwa dia menuntut penghidupan suci, selalu bersikap halus penuh welas asih terhadap sesama manusia. Akan tetapi sebagai pendekar, dia tidak dapat bersikap halus terhadap orang jahat. Hock Chin Chu, cepat Song Kai Sin berkata. Tak perlu banyak cakap. Kami tidak ingin mengadu kepandayan untuk memperebutkan kedudukan apapun juga. Akan tetapi, kami sebagai murid-murid Siauling Pai takkan pernah mundur kalau Siauling Pai ditantang. Benarkah? Kalau begitu untuk apa kalian hadir di sini? Apa untuk mencoba-coba untung barang kali saja bisa mendapatkan pusaka? Haha. Ucapan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tanpa berjanji telah sepaham dalam hati bahwa tentu saja mereka semua tidak ada yang berterang hendak mencari pusaka yang kabarnya telah ditemukan petanya oleh pemerintah. Apalagi kini pihak pemerintah hadir juga. Karena itu mereka menggunakan dalih pibu. Siapa kira Tosu ini bicara senaknya saja? Kami tidak sudah berbantah dengan orang macam engkau, Hock Chin Chu. Pendeknya jika engkau menantang Siauling Go Kiam, tarik kembali tantanganmu. Tosu itu tertawa lagi. Hahaha. Siapa takut? Andai kata jumlah kalian masih lengkap tujuh orang, Pelinto tidak gentar menghadapi Siauling Chit Kiam, apalagi hanya Siauling Go Kiam. Majulah kalian berlima ia sudah menggerakkan pedangnya sehingga berdengung-dengung. Sungkai Sin maklum bahwa Tosu ini amat lihai pedangnya, mungkin tidak di sebelah bawah datuk-datuk sesat jaman dahulu seperti Kang Tau Kwe I Gak Liat, Mabin Lomo dan yang lain-lain. Maka ia cepat memberi isyarat kepada para sutenya untuk membentuk lingkaran dan mainkan Chit Seng Sien Kiam, pedang sakti tujuh bintang. Tosu ini berseru keras, lalu bergerak memutar hinggangnya sehingga terdengar bunyi mengaung seperti suling ditil. Lima orang gagah Siauling Pai itu pun lalu menggerakkan pedang mereka dan terdengarlah bunyi mencicip-cicip dan pedang mereka berubah menjadi sinar-sinar terang yang meluncur ke depan. Hebat para suheng itu Bun Beng berseru girang. Hem, Chit Seng Sien Kiam seharusnya dimainkan oleh tujuh orang, kini dimainkan oleh hanya mereka berlima, sungguh banyak berkurang kelihayanya. Kalau lengkap mungkin menang. Akan tetapi sekarang. Kakek itu melangkahkan kaki, menuruni tebing dan mendekati lapangan pertandingan, diikuti oleh Bun Beng dengan jantung bergebar. Demikian lihaikah Tosu kurus itu sehingga suhunya merasa khawatir bahkan seperti sudah tahu bahwa lima orang suhengnya akan kalah. Pertempuran kali ini benar-benar hebat luar biasa. Meta para penonton sampai menjadi silau dan telinga mereka sakit-sakit mendengar nyanyian pedang si Tosu diseling suara mencicip nyaring lima batang pedang jago jadi Siauling Pai itu. Tubuh enam orang itu lenyap terbungkus sinar pedang yang bergulung-gulung menjadi satu. Untuk membedakan mana pedang mereka hanya nampak pedang bersinar perak yang bergulung-gulung, itulah pedang Hok Chin Chu. Sedangkan pedang murid-murid Siauling Pai merupakan sinar-sinar terang yang gerakannya lurus maju mundur hanya membentuk lingkaran kecil di luar lingkaran besar sinar pedang Hok Chin Chu. Seratus jurus telah lewat dan pertandingan masih berjalan seru. Akan tetapi lingkaran sinar pedang seperti perak itu makin membesar, suara suling makin nyaring melengking sedangkan lingkaran kecil yang jumlahnya lima itu makin mengecil, suara mencicip juga makin melemah. Inilah tandanya bahwa kelima orang Siauling Ngotia mulai terdesak hebat. Bun Beng tidak mengerti karena dia tidak dapat mengikuti pertandingan yang terlampau cepat baginya itu. Dia menengok ke muka suhunya dan melihat alis gurunya berkerut, maka dia pun menjadi khawatir, lalu memandang lagi ke arah pertandingan. Terang-terang-terang-terang-terang. Lingkaran-lingkaran pedang yang kecil-kecil itu bercerai berai dan tampaklah lima orang Siauling Pai itu mencelat ke belakang dengan muka pucat. Tosu itu tertawa dan sinar pedangnya menyambar ke arah mereka, agaknya dia belum merasa puas kalau pedangnya belum minum darah lawan. Tahan terdengar bentakan halus dan tubuh kakek Siauling telah melayang ke depan. Ia menggerakkan tangan kanannya dan ujung lengan bajunya menggulung ujung pedang Hok Chin Chu, kemudian mendorongnya sambil melepaskan libatan. Hok Chin Chu terkejut. Hampir saja pedangnya terlepas dan ia cepat memandang. Kiranya di depannya telah berdiri seorang kakek tua, sedangkan Siauling Ngo Kiam sudah menyimpan pedang dan menjurah dengan hormat kepada kakek itu. Mundurlah kalian, mengapa mengikuti hati panas kakek Siauling menegur dengan suara halus akan tetapi kelima orang itu menjadi merah mukanya, kemudian mengundurkan diri. Biarpun Hok Chin Chu maklum dari gerakan kakek itu bahwa ia menghadapi seorang liai, namun karena ia berwatak sombong dan terlalu percaya kepada kepandainya sendiri, dia tidak takut dan kini menghadapi kakek Siauling sambil berkata, Kakek Tua Renta, kenapa engkau lancang dan curang membantu lima orang yang sudah mengeroyoku? Kakek Siaulam merangkap kedua tangan ke depan dada. Maaf, Totiang. Andai kata pertandingan tadi merupakan sebuah pibu, tentu aku orang tua tidak berani turut campur. Akan tetapi pertandingan tadi bukan pibu, melainkan Totiang telah menantang Siaulimpai. Murid-murid Siaulimpai itu tadi berdarah panas, maka biarlah aku orang tua yang mintakan maaf dan harap Totiang tidak mencari permusuhan dengan Siaulimpai yang tidak ingin bermusuh dengan siapapun juga. Heh, kakek Tua. Apakah engkau tokoh Siaulimpai? Aku mendapat kehormatan sebagai orang Siaulimpai, maka aku berani mintakan maaf atas nama Siaulimpai. Siaulimpai kepadamu, Totiang. Siapa engkau? Dan apa kedudukanmu di Siaulimpai? Namaku Siaulimpai, dan aku hanya seorang pelayan di Siaulimpai. Wajah Hock Chin Chu berubah merah. Pelayannya menoleh ke arah Siaulimpai dan bertanya lantang, Siaulimpai, benarkah kakek ini hanya seorang kakek di Siaulimpai? Seng Kaisin menjawab, beliau adalah terhitung supek kami, akan tetapi benar bekerja sebagai pelayan di Siaulimpai. Hock Chin Chu menjadi bingung. Kalau dia melawan kakek yang lihai ini dan sampai kalah, bukankah namanya akan hancur lebur karena dia kalah oleh seorang pelayan saja dari Siaulimpai? Kakek Tua, apakah engkau menantangku? Aku tidak menantang siapa-siapa. Aku orang lemah, mana ingin pibu segala? Kalau begitu pergilah. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Hock Chin Chu manusia tinggi hati. Berani engkau menghina seorang Lorciampu? Yang muncul adalah Yap San dan Tung Sik Lun, dua orang utusan Pulau Es dan yang mementa adalah Yap San. Kemudian Yap San menjura kepada kakek Siaulimpai sambil berkata, harap Lorciampu sudi mengundurkan diri, tak pantas bagi Lorciampu untuk melayani orang gila ini lebih lama lagi. Kakek Siaulimpai mengangguk dan mundur, akan tetapi ia bingung karena tidak melihat bayangan Bun Beng. Anak itu diam-diam telah pergi dari tempat tadi. Namun karena di situ terdapat banyak orang dan suasana menjadi tegang, kakek ini bersikap tenang. Bun Beng adalah seorang bocah cerdik dan tidak ada alasan untuk khawatir bagi dirinya. Agaknya bocah itu menggunakan kesempatan kunjungan itu untuk pergi menemui orang sakti. Kini Yap San dan Tung Sik Lun menghadapi Hok Chin Chu yang memandang marah dan membentak. Kalian ini siapa lagi berani membuka mulut besar? Kami adalah dua orang utusan dari Pulau Es. Mendengar ucapan ini, semua orang memandang dengan muka berubah, seperti halnya para pimpinan He Lyong Pang tadi. Namun Hok Chin Chu agaknya memandang rendah, apalagi melihat bahwa kakek gemuk dan kakek kurus itu tidak menunjukkan keandahan apa-apa. Tidak perlu kami sembunyikan lagi. Kami menjadi utusan Pulau Es untuk meninjau dan kami tertarik memasuki pibu. Bagus Hok Chin Chu kini mendapatkan kesempatan untuk mencuci muka setelah tadi. Ia mengalami hal yang merendahkan dirinya ketika berhadapan dengan kakek Siao Lam yang telah ia rasakan keliayanya ia masih ragu-ragu apakah akan dapat menangkan kakek itu, akan tetapi terhadap dua orang ini ia memandang rendah sekali. Apakah kalian juga hendak maju berdua? Kalau memang ingin maju berdua, jangan malu-malu, katakan saja. Pince berani menghadapi kalian berdua sekaligus. Yap San menjadi merah mukanya, akan tetapi wajahnya tetap tenang dan dingin. Suaranya lebih dingin lagi ketika berkata, Majikan kami adalah seorang pendekar yang mengangkat kependekaran dan kegagahan di atas segala apa, tentu saja kami tidak akan menggunakan jumlah banyak untuk mencari kemenangan. Su Heng, biarlah aku menghadapi Tosu ini, kata Tung Siklun yang bertubuh kurus. Baiklah, Sute, kemudian Yap San berkata kepada Hok Chin Chu, Suteku ini yang akan menandingimu Hok Chin Chu. Yap San lalu meloncat ke pinggir dan berkata tenang kepada Sutenya, Tung Sute, hati-hati, jangan sampai melakukan pembunuhan. Jangan membunuh dia. Ucapan yang dikatakan dengan suara bersungguh-sungguh ini membuat Dada Hok Chin Chu seperti akan meledak saking marahnya. Ucapan itu sungguh dirasakan amat merendahkan dirinya. Bukan dipesan hati-hati agar jangan kalah, melainkan dipesan berhati-hati agar jangan membunuh lawan. Kami dari Pulau Es tidak pernah menggunakan senjata, kecuali kalau amat perlu dan sangat terpaksa. Untuk main-main denganmu, biarlah aku menggunakan tangan kosong saja. Tot yang, pakailah pedangmu. Baru sekarang Hok Chin Chu tak dapat menertawakan lawannya karena kemarahan telah menguasai hatinya. Dia merasa dipandang rendah sekali dan hal ini dianggapnya sebagai penghinaan, sungguhpun kakek kurus dari Pulau Es itu sebetulnya sama sekali tidak mau memandang rendah atau menghina, melainkan bicara sesungguhnya. Siapakah namamu, orang yang sudah bosan hidup? Katakanlah namamu agar kalau pedangku memenggal lehermu, akan pintu ketahui siapa orang sombong yang sudah kubunuh dalam pibu ini. Namaku Tung Sik Lun dan marilah kita mulai, Hok Chin Chu. Pedang di tangan Hok Chin Chu itu sudah mengaung dan menyambar dari atas ke bawah hendak membelah tubuh lawan, akan tetapi gerakannya tidak lurus melainkan seperti ular berlenggak lengguk hingga tampak sinar pedangnya seperti halilintar menyambar di angkasa. Namun tubuh kakek kurus itu telah lenyap dan tahu-tahu telah berpindah tempat ke kiri. Tosu itu terkejut melihat kecepatan gerak lawan yang tidak tampak menggoyang tubuh tetapi tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke kiri, maka cepat pedangnya menyusul dan dia mengirim serangkaian serangan dengan pedangnya sehebat gelombang lautan dan terdengar suara suling nyaring mengikuti berkelebatnya sinar pedang. Tung Sik Lun memiliki bakat yang baik dalam ilmu meringankan tubuh, maka oleh majikan pulau Asia telah digembeleng dengan ilmu gerak kilat sehingga tubuhnya dapat bergerak lebih cepat daripada berkelebatnya sinar pedang Hok Chin Chu, maka serangan-serangan itu selalu gagal karena tubuh kakek kurus ini telah mencelat ke sana sini amat cepatnya. Semua orang yang menyaksikan pertandingan dasyat ini melongo karena gerakan tubuh si kakek kurus sedemikian cepatnya sehingga tubuhnya tampak seolah-olah menjadi banyak. Hok Chin Chu menjadi penasaran sekali. Sudah belasan jurus pedangnya menyerang namun sama sekali tak pernah berhasil. Ia berseru keras dan menyerang lebih cepat. Tung Sik Lun maklum akan kelihayan lawan, maka ia pun mempercayai gerakan tubuhnya sehingga tubuhnya lenyap hanya merupakan bayangan yang kadang-kadang tampak kadang-kadang tidak. Sambil mengelak ini, Tung Sik Lun kini membalas, tangan kirinya mendorong ke arah lawan dengan jari terbuka. Wut! Ai Hok Chin Chu terhuyung dan berseru kaget karena dorongan tangan lawan itu mengandung tenaga yang hebat bukan main, mengandung hawa panas dan amat kuat sehingga tubuhnya bergetar dan ia terhuyung ke belakang. Hok Chin Chu cepat meloncat ke atas dan berjungkir balik ke belakang, kemudian turun dengan wajah pucat, memandang lawannya yang masih tetap berdiri tegak dan tenang. Maklumlah Tosu ini bahwa lawannya, tokoh Pulau Es ini, memiliki sinkang yang sangat luar biasa. Dia seorang yang licin dan cerdik sekali, biarpun marah dan penasaran akan tetapi tidak nikat. Kalau pertandingan itu dilanjutkan, tentu dia keancam bahaya mati. Maka ia lalu berkata, Sobat dari Pulau Es, kepandainmu hebat. Biarlah kali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi tunggulah saja, pada suatu hari aku akan datang mengunjungi Pulau Es untuk menantang pibu kepada majikan Pulau Es. Setelah berkata demikian, tanpa menanti lawan menjawab dan tidak memberi kesempatan orang lain mengejeknya, Tosu Cerdik ini sudah meloncat jauh dan berlari cepat sekali, kemudian menghilang di pantai yang berbatu-batu. Kejadian ini membuat semua orang terkejut dan melongo. Hok Chin Chu yang demikian lihaai ilmu pedangnya, dalam waktu cepat sekali telah mengaku kalah kepada orang kedua dari Pulau Es, padahal belum direbohkan. Dan menurut pengintaian mereka, orang Pulau Es itu tidaklah sehebat si Tosu, hanya memiliki gerakan cepat dan pandai mengelak saja. Mengapa Tosu yang ilmu pedangnya luar biasa itu mengalah begitu saja? Hal ini membuat penasaran yang hadir, maka keluarlah seorang laki-laki berusia 50 tahun berpakaian pendeta, berambut gondrong dengan cambang bauk mencongak ke sana-sini. Lehernya digantungi kalung yang ada kelenengannya seperti yang biasa digantungkan di leher kerbau atau sapi. Kiranya dia adalah seorang saikong yang mukanya seperti singa dan suaranya parau ketika ia berkata menggeledek. Aku telah mendengar bahwa Pulau Es dikuasai oleh seorang pendekar siluman. Kini menyaksikan pertandingan tadi, aku baru percaya orang-orang Pulau Es pandai menggunakan ilmu siluman. Kalau kalian menggunakan ilmu silat, kiraku tidak akan mampu mengalahkan hok cincu, biarpun ilmu pedangnya hanya bagus ditonton dan enak didengar saja. Heh, orang Pulau Es, marilah kalian melawan aku, siang kuan cincin dari guang watengkorak. Setelah berkata demikian, saikong itu lalu menggoyang tubuhnya seperti tingkah seekor singa mengeringkan bulunya dan terdengarlah suara mengaum yang dasyat dari mulutnya. Suara ini mengandung getaran yang amat kuat sehingga semua orang yang mendengar menjadi terkejut sekali. Untung bahwa yang kini tinggal di situ hanya orang-orang yang berilmu tinggi sehingga mereka cepat mengerahkan tenaga mereka untuk melawan pengaruh getaran suara itu, karena kalau orang tidak memiliki simpang kuat, mendengar suara getaran ini pasti akan roboh. Mengeluarkan suara mengaum seperti singa yang dapat merobohkan lawan dan mendatangkan rasa takut dan ngeri ini adalah ilmu Sai Chuho Kang, alman singa, yang dikerahkan dengan tenaga hikang amat kuatnya. Dari teriakan dasyat ini saja sudah dapat diketahui betapa lihainya saikong ini. Kakek Siao Lam yang semenjak tadi menyaksikan pertandingan dengan penuh perhatian, terkejut sekali mendengar digunakannya ilmu Sai Chuho Kang ini karena ia segera teringat akan muridnya. Muridnya belum memiliki simpang yang kuat maka ilmu itu dapat mencelakakan muridnya itu. Ia tidak bernafsi lagi menonton dan mulailah ia mencari muridnya itu. Ketika ia tidak dapat melihat muridnya di antara para tokoh yang hadir, kakek ini lalu pergi ke pantai dan mengelilingi pulau untuk mencari. Kemana perginya bocah itu? Ketika tadi Bun Beng menyaksikan pertandingan dan melihat para suhengnya kalah lalu gurunya maju menolong, dari tempat ia berdiri ia melihat rombongan koksu di kapal itu tertawa-tawa, seolah-olah menertawakan para suhengnya yang kalah. Hatinya menjadi panas, apalagi ketika melihat koksu itu bersama beberapa orang lain turun dari kapal dan memasuki sebuah perahu kecil yang didayung ke pulau. Ia tidak dapat menahan kemarahan hatinya. Ingin ia menantang koksu itu untuk melawan gurunya atau mengikuti ibu. Dianggapnya amat tak tahu malu orang-orang pemerintah itu yang hanya menonton dan memblokir tempat itu seperti seekor serigala yang membiarkan anjing-anjing berebut pulang. Biarpun masih kecil, dari cerita kakek Siau Lem, Bun Beng dapat menduga bahwa kehadiran pasukan pemerintah itu pasti mengandung maksud tidak baik terhadap para tokoh. Ingin ia melihat jago-jago kerajaan itu turun gelanggang mengadu kepandayan dengan orang gagah. Maka ia lalu menuruni tebing, lupakan burunya, kemudian berlari menuju ke arah pantai untuk memapaki koksu negara dan pembantu-pembantunya. Yang berada di perahu kecil itu adalah Imkan Sengjin Bong Jikun sendiri, koksu bersama lima orang pembantunya, yaitu Tian Tok Lama, Tai Li Lama, dan tiga orang jenderal pasukan pengawal. Perahu didayung oleh BHA Tikong, panglima tinggi besar yang bertenaga kuat itu sehingga sebentar saja perahu telah mendarat. Setelah menyaksikan sepak terjang dua orang utusan Pulau Es, Imkan Sengjin menjadi tertarik sekali dan sudah gatal-gatal tangan untuk mendekati dan kalau perlu ikut main-main dengan para orang gagah. Demikian pula dengan kedua orang Hwasyo Lama dari Tibet, ingin sekali mencoba kepandayan orang-orang sakti itu. Akan tetapi, baru saja mereka mendarat, seorang anak laki-laki telah menghadang mereka sambil bertolak pinggang dan memandang dengan mati melotot. Bocah ini bukan lain adalah bunbeng. Enam orang itu heran melihat ada seorang anak kecil berada di tempat seperti itu. Sungguh tidak pernah mereka sangka. Tempat itu pada saat ini pantasnya hanya dikunjungi oleh orang-orang sakti yang berilmu tinggi, bukan tempat bermain anak kecil. Dan anak ini sengaja menghadang, berdiri menantang dan memandang dengan mata melotot marah. Eh, bocah kurang ajar. Mau apa kau kes ini? Hayo pergi BHA tikong membentak. Akan tetapi bunbeng tidak bergerak dari tempatnya, bahkan berkata nyaring. Siapa yang kurang ajar? Aku di sini tidak melakukan apa-apa, sebaliknya kalian yang sungguh tidak patut hanya menonton dan menertawakan orang. Kalau memang kalian ada kepandayan, mengapa tidak ikut pibu saja kesana? Ataukah beraninya hanya menertawakan yang kalah? Sejenak enam orang itu terbelalak mendengar ucapan seperti itu keluar dari mulut seorang bocah yang usianya kurang lebih 10 tahun. BHA tikong menjadi marah sekali. Bocah setan bentaknya dan tangannya bergerak menangkap pundak bunbeng dengan maksud untuk dilemparkan agar jangan menghadang dan mengganggu. Wu-us tangannya luput. Hal ini makin mengherankan mereka, terutama sekali BHA tikong. Seorang bocah masih begitu kecil sudah dapat mengelak dari tangkapannya. Hal ini benar-benar mengejutkan, karena seorang dewasa sekalipun belum tentu dapat mengelak secepat itu. Ia menjadi penasaran dan menubruk ke depan, cepat sekali. Bunbeng mengerti bahwa untuk mengelak ia kalah cepat, maka ia menyambut tuburkan panglima itu dengan pukulan tangannya ke arah perut BHA tikong. Aih BHA tikong kaget, akan tetapi ia berhasil menangkap tangan kecil yang memukul, kemudian tubuh Bunbeng diangkat hendak dibanting. BHA goanswe, jangan tiba-tiba terdengar suara Imkan Sengjin. Lemparkan dia kepadaku. BHA tikong menahan tangannya dan melontarkan bocah itu ke arah koksu, dan melayanglah tubuh Bunbeng. Imkan Sengjin menyambut tubuhnya dengan mudah dan kakek botak tinggi kurus ini merabah-rabah dan mengukur-ukur kepala Bunbeng dengan jari-jari tangannya, dikilani dengan ibu jari dan telunjuk, diukur dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri dan dari bawah ke atas, kemudian dipijit-pijit bagian-bagian kepala Bunbeng. Wajahnya menjadi girang sekali dan setelah selesai mengukur-ukur kepala anak itu, Imkan Sengjin lalu memeriksa matu Bunbeng dengan membuka kelopak matanya, kemudian menjepit rahang Bunbeng sehingga anak itu terpaksa membuka mulutnya, memeriksa dalam mulut, kemudian menaruh tangan kanan di dada dan jari-jari tangan kirinya memegang na di tangan Bunbeng. Ia mengangguk-angguk dan tersenyum lebar, wajahnya berseri. Akah, Jiwi Lama, lihat, apa yang kutemukan ini. Tulangnya bersih, darahnya murni, dan kepalanya, hebat. Rongga otaknya luas, daya tangkapnya kuat, semangatnya besar, jalan darahnya lancar, isi dadanya sempurna semua. Benar-benar seorang Sintong, anak ajaib, yang sukar ditemukan keduanya. Wah, kalau dia sudah ku beri makan obat kuat secukupnya, dia akan dapat memenuhi syarat untuk aku melaksanakan ilmu peninggalan buruku, I.J.W.E. Hoan Hiat, ganti sum-sum tukar darah. Tiga orang panglima itu tidak mengerti apa artinya I.J.W.E. Hoan Hiat, akan tetapi Tiantok Lama dan Tai Li Lama menjadi pucat wajahnya. Tai Li Lama memandang Bunbeng dengan sinar macu kasihan lalu menundukan muka, sedangkan Tiantok Lama lalu berkata perlahan. Omi Tohut, semoga Seng Buddha menunjukkan jalan terang bagi Koksu. Hehehe. Jiwi Lama, kalian orang-orang beragama hanya memikirkan tentang dosa saja. Bagi orang-orang seperti kami, dosa adalah soal kedua, yang terpenting adalah memanfaatkan segala macam demi kepentingan dan kemajuan kita. Hahaha. Eh, Sintong, siapa namamu? Aku bukan Sintong, aku bernama Dak Bunbeng. Lepaskan, aku mau pergi Bunbeng meronta dari pegangan kakek itu. Anak ini pun tidak mengerti apa artinya I.J.W.E. Hoan Hiat. Kalau dia mengerti, betapa tabah pun hatinya tentu akan merasa ngeri karena ilmu itu adalah ilmu hitam yang amat keji, yaitu si kakek ini hendak menyedot darah dan sum-sum Bunbeng dalam keadaan hidup-hidup untuk menggantikan sum-sum dan darahnya sendiri yang sudah lemah dan kotor. Engkau mau pergi? Nah, pergilah kalau dapat Koksu itu melepaskan pegangannya. Bunbeng menggerakkan kaki hendak berlari pergi akan tetapi, tubuhnya tak dapat bergerak maju, kedua kakinya tak dapat digerakkan seolah-olah tertahan oleh sesuatu yang tidak nampak. Hahaha. Engkau tidak bisa pergi, Bunbeng, karena semenjak saat ini engkau harus selalu ikut bersamaku, tidak boleh berpisah sedikit pun. Tidur pun harus di sampingku. Hayo, ikut dengan kami menonton pibu, hehehe. Tubuh Bunbeng didorong dan, kedua kakinya dapat dipakai berjalan mengikuti rombongan itu. Akan tetapi setiap kali dia hendak melarikan diri, mendadak kedua kakinya tidak dapat digerakkan. Dia mulai merasa ngeri. Tentu kakek aneh ini menggunakan ilmu iblis, pikirnya. Bunbeng. Suhu Bunbeng berteriak girang sekali ketika ia melihat munculnya kakek Siaunlem di depan. Rombongan koksu itu pun berhenti ketika mendengar Bunbeng menyebut kakek itu sebagai gurunya. Bunbeng, kesinilah engkau kakek Siaunlem berkata kepada muridnya, hatinya gelisah melihat muridnya itu bersama rombongan koksu. Te'cu, te'cu tidak bisa, suhu kata Bunbeng sambil berusaha menggerakkan kedua kakinya. Siapa bilang tidak bisa? Majulah engkau kesini kakek Siaunlem yang sudah melihat bahwa Bunbeng sebenarnya tertahan oleh hawa Sinkang yang keluar dari tangan koksu itu, menggerakkan kedua tangannya ke depan sambil mengerahkan Sinkangnya. Terdengar suara bersuitan dan, tiba-tiba tubuh Bunbeng terdorong ke depan, ke arah gurunya. He he, boleh juga tua bangka ini, Imkan Sengjin Bongji kun tertawa untuk menyembunyikan kagetnya, kemudian ia pun menggerakkan kedua tangan ke depan. Terjadilah tarik menarik oleh dua kekuatan yang tidak tampak, dan Bunbeng merasa betapa tubuhnya ditarik ke depan dan ke belakang. Akan tetapi akhirnya, ia tertarik ke belakang dan tangan koksu itu sudah menangkap pundaknya sambil tertawa-tawa. Bukan main kagetnya hati kakek Siaw Lem. Tidak disangkanya bahwa koksu itu ternyata memiliki kekuatan Sinkang yang luar biasa sekali. Maka ia cepat menjua dan berkata, mohon paduka suka melepaskan murid hamba yang tidak berdosa, dan maafkan hamba yang tidak tahu diri berani berlaku lancang. He he, engkau guru bocah ini. Benar, Taijin. Siapa namamu? Nama hamba Siaw Lem, salah seorang anggota Siaw Lim Pai, kakek itu sengaja menggunakan nama Siaw Lim Pai untuk mencari pengaruh karena pada waktu itu pemerintah tidak mau bermusuhan dengan partai-partai perselatan besar, terutama Siaw Lim Pai yang kuat. Tiba-tiba Tiantok Lama mengerutkan alisnya dan berkata, seingat Pin Cheng, yang bernama Siaw Lem adalah seorang huwesio terkenal di Siaw Lim Pai. Kakek Siaw Lem memandang kepada huwesio lama itu dan memberi hormat sambil berkata, saya yang berdosa dahulu adalah Siaw Lem huwesio, akan tetapi sudah bertahun-tahun ini saya mengundurkan diri dan menjadi orang biasa, kakek Siaw Lem pelayan kuil Siaw Lim Pai. Mendengar ini, pandang macu kedua orang lama itu memandang rendah dan alis mereka berkerut. Tak senang hati mereka mendengar betapa seorang huwesio telah mengundurkan diri dari kependeptaannya, hal ini mendatangkan kesan di hati mereka bahwa kakek itu adalah seorang durhaka dan berhianat terhadap agama. Kakek Siaw Lem, kalau engkau guru dari Bun Beng ini, kebetulan sekali. Aku akan mengambil muridmu ini, aku sayang kepadanya. Tidak, suhu, dia tidak sayang kepada Teocu. Dia hendak menggunakan Teocu sebagai syarat ilmunya IJWE Hoan Hiat. Im Kan Seng Jin hendak mencegah Bun Beng bicara, Namun terlambat dan seketika wajah kakek Siaw Lem menjadi pucat, matanya menyinarkan api kemarahan. Teocu, harap jangan menghina murid Siaw Lim Pai. Kembalikan muridku bentaknya. Im Kan Seng Jin pun berganti sikap, memandang marah. Apa? Engkau pelayan kuil berani menentang aku? Berani melawan Kok Su, kerajaan? Saya tidak melawan siapa-siapa, akan tetapi Bun Beng adalah muridku dan biar dewa sekalipun hanya bisa merampasnya melalui mayatku. Kakek itu sudah marah sekali karena ia tahu apa artinya nasib muridnya kalau hendak dijadikan syarat orang melaksanakan ilmu iblis itu. Hahaha, Jiwi Lama, lenyapkan Hoesho yang durhaka ini Im Kan Seng Jin berkata. Dua orang lama itu memang sudah membenci kakek Siaw Lem, maka kini keduanya lalu menerjang maju dari kanan kiri, mengirim pukulan-pukulan dasyat sekali. Dari kiri Tian Tok Lama memukul dengan ilmu Hek In Hui Hang Chi yang sehingga angin keras menyambar disertai uap hitam, ada pun dari kanan Tai Li Lama juga memukul dengan pukulan sakti Sien Kun Ho Atlek. Melihat datangnya pukulan yang mengandung hawa sakti amat dasyatnya itu, kakek Siaw Lem terkejut dan maklum bahwa dia menghadapi dua orang lawan yang amat kuat dan harus dilawan mati-matian, terutama untuk menolong muridnya. Maka ia pun mengerahkan sinkangnya, mengembangkan kedua lengannya ke kanan kiri dengan jari tangan terbuka dan menerima pukulan kedua lawan itu dengan telapak tangannya. Plak. Plak telapak tangan mereka bertemu dan melekat. Tiga orang itu berdiri tak bergerak, saling beradu telapak tangan yang mengeluarkan hawa sakti dan terjadilah adu tenaga sakti yang amat dasyat. Beberapa menit lamanya ketiga orang kakek ini berdiri tegak tak bergerak, akan tetapi lambat laun tubuh kedua orang lama itu bergoyang-goyang, sedangkan tubuh kakek Siaw Lem masih tegak, sama sekali tidak terguncang. Hanya dari rambut kepalanya mengetu luap putih dan mukanya pucat. Orang Siaw Lim Pai memang hebat terdengar Im Kan Seng Jin berkata perlahan. Sebetulnya, dia tidak berniat memusuhi Siaw Lim Pai akan tetapi karena dia tidak mau kehilangan Bun Beng, dia mengambil keputusan pendek. Mendadak ia menggerakkan tangan kirinya, didorongkan ke arah dada kakek Siaw Lem. Angin yang keras dan panas menyambar ke depan, tenaga yang tidak nampak menghantam dada kakek Siaw Lem yang tentu saja tidak dapat mengelap atau menangkis karena dia sedang terhimpit oleh tenaga kedua orang lama yang sudah hampir ia kalahkan itu. Wah kakek Siaw Lem tergetar tubuhnya dan dari mulutnya tersembur darah segar, akan tetapi matanya mendelik memandang Im Kan Seng Jin dan dia masih tetap mempertahankan himpitan kedua orang lama, sedikit pun tidak berkurang tenaga sinkangnya biarpun sudah menderita luka parah. Tiba-tiba BHT Kong mengeluarkan gerangan keras dan tubuhnya meloncat maju, tampak sinar berkilat ketika ia menggerakkan senjatanya yang istimewa yaitu sebuah tombak gagang pendek. Cap tombak itu menusuk lambung kakek Siaw Lem sampai tembus. Suhu UU pun Beng menjerit, akan tetapi kedua kakinya tetap saja tak dapat digerakkan. Dengan metel, terbelalak dan muka pucat ia melihat betapa suhunya roboh, mengerang perlahan lalu terdiam, tak bergerak lagi. Sejenak enam orang itu termangu-mangu, agaknya merasa tidak enak dengan adanya kejadian itu. Betapapun juga, yang mereka bunuh adalah seorang tokoh Siaw Lim Pai.